Pemerintah pesisir Barat Lampung akhirnya berhasil menyatatkan namanya dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI 1500 Businjang. Pemecahan rekor MURI tersebut ditandai dengan penyerahan biagam penghargaan oleh perwakilan Museum Rekor MURI kepada Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal. Namun pada pelaksanaan pemecahan rekor MURI pihaknya menghitung ada sekitar 2.050 peserta yang mengikuti acara Businjang tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Lampung. Ada Saidal Arief yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Saidal. Terima kasih rekan perda. Jadi pemerintah pesisir Barat Lampung akhirnya kembali mencatatkan namanya di Museum Rekor Indonesia kali ini. Ini karena apa 1.500 Businjang. Pemecahan rekor MURI ini sendiri ditandai oleh pemberian pihak menghargaan dari Museum Rekor Indonesia kepada Bupati Agus Istiqlal. Pada mulanya direncanakan peserta yang akan memecahkan rekor MURI ini sebanyak 1.500 peserta. Namun pada saat diperifikasi oleh pihak MURI ternyata peserta yang mengikuti ini melebihi dari kapasitas yang direncanakan yakni sebanyak 2.050 peserta. Dengan peserta sebanyak 2.050 tersebut artinya pemerintah pesisir Barat telah berhasil memecahkan rekor MURI baru yakni Kernapal 1.500 Businjang. Menurut dari pihak MURI sendiri rekor ini bukan hanya tersatat sebagai rekor MURI sebagai rekor Indonesia namun juga merupakan bagian dari rekor dunia jika memang didaptarkan. Piagam penghargaan rekor MURI ini sendiri bernomor 1.1.024 Businjang Krui Garis Miring 6 Romawi tahun 2023. Kemudian dalam sambutannya Bupati Agus Istiqlal mengatakan piagam penghargaan rekor MURI ini sendiri dipersembahkannya kepada masyarakat pesisir Barat. Dikatakannya kain sinjang ataupun sarung yang ada pesisir Barat ini memang harus terus dilestarikan dan merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dimiliki oleh Kebupaten Termuda di Provinsi Lampung ini. Kemudian budaya Businjang ini sendiri memang sudah ada dari sejak dahulu secara turun-temurun. Kemudian di beserta cara pembuatannya dan juga motifnya. Untuk motifnya sendiri sinjang ataupun kain Krui-Krui ini ada empat motif. Kemudian acara Businjang ini sendiri memang sering dilaku, sering biasa dipakai oleh masyarakat setempat dalam setiap kegiatan adat ataupun acara-acara kegiatan umum lainnya. Namun periring berjalannya waktu dan juga kemajuan zaman ternyata budaya ini perlahan ditinggalkan oleh kaum muda. Inilah yang membuat keresahan daripada pemerintah dan juga tokoh-tokoh adat masyarakat pesisir. Bagaimana caranya untuk kembali mengembalikan kekayaan budaya ini agar kaum muda ini tidak lagi merasa malu. Kemudian diharapkan dengan pemecahan rekor muri ini, seluruh masyarakat pesisir barat akan kembali mengenakan pakaian-pakaian adat ini di setiap acara-acara terentu ataupun acara-acara umumnya. Direncanakan juga pada tahun 2004 mendatang, kain-kain Businjang ini akan dimasukkan dalam peraturan daerah pesisir barat agar bisa dipakai oleh pemerintah dari seluruh pegawai pemerintah ataupun seluruh anak-anak sekolah. Nantinya direncanakan dalam setiap hari Kamis ataupun hari Rabu, seluruh anak-anak sekolah harus dan diwajibkan untuk memakai kain sarung ini. Demikian mungkin sahabat Pirda yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan. Saya Della Arief dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!